Terima kasih sudah mengklik video ini, jangan lupa subscribe channel Youtube CTV Madura dan nyalakan loncengnya. Semenjak menjadi tempat bertelurnya penyuh, kawasan wisata Pantai 9 Kabupaten Sumedep Madura, untuk pertama kalinya mendapat perhatian pengawasan dari Pocwasmas. Tuki atau penyuh yang baru menetas ini dilepas liarkan ke laut, lokasinya bertempat di wisata Pantai 9. Ini baru pertama kalinya menjadi tempat penyuh bertelur. Oleh sebab itu, warga dan Pocwasmas setempat senang dapat ikut menjaga telur penyuh hingga menetas. Sebelumnya, sejak mendapat informasi adanya penyuh yang bertelur, lokasi wisata Pantai 9 ini mendapat perhatian dan pengawasan dari Pocwasmas dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur. Salah seorang anggota Pocwasmas Fadil mengaku sebanyak 101 telur penyuh dievakuasi ke tempat yang lebih aman, dan 11 ekor sudah dilepas liarkan, dan pengawasan akan terus dilakukan hingga telur sisanya bisa menetas. Kami dapat berkabar dari Pocwasmas dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Jawa Timur ada penyuh yang bertelur. Pada hari ketiga dari petelur, kita datang ke sini dengan teman-teman Pocwasmas dan Balai Reser. Kita evakuasi, karena telurnya itu terlalu, apa, tidak pasang surut air. Dipindah yang agak, dilakukan sedikit, yang lebih aman menurut kami. Ya, setelah 52 hari, telur penyuh itu ada yang meletas. Jumlahnya kemarin ada sekitar 14, karena ada yang mati, tadi tinggal 11. Itu yang bisa kita amankan. Kemungkinan telur-telur itu sudah meletas sebelumnya, atau masih ada 6 hari lagi akan meletas, kami belum paham, karena kami belum berani membongkar tempat evakuasinya kemarin. Mungkin setelah 60 hari, baru kami bisa menggali tempat penetasannya ini. Sementara dari petugas BKSDA Jawa Timur, wilayah Madura dan Nitriyadi mengaku akan lebih serius melakukan pendataan dan pengawasan, utamanya di wilayah Sumenap. Mengingat sebelumnya memang banyak ditemukan penyu berkeliaran di sejumlah kepulauan yang ada di Sumenap. Jadi memang info awal kemarin dari POKMAS sering paseser ya, karena terperang kami belum mempunyai database yang pasti terkait penyarakan penuh-penyu, dan mudah-mudahan ini jadi langkah awal bagi semua pekita lingkungan dan biasanya kami juga ada yang nanti kita coba melakukan sosialisasi, kita coba kita pembinaan bagaimana agar penyu-penyu yang datang untuk bertelur itu memang dia semaksimal mungkin bisa menetak secara sempurna dan nanti kita bisa rilis secara bersama-sama ke laut. Di wilayah Madura kita cuma dapatnya dapat apa, dapat kabar-kabar seperti itu. Untuk broncek secara langsung kami belum pernah. Sekarang ini yang memang yang baru bagi kami bahwa ternyata di Madura itu memang banyak titik-titik pendaratan untuk penyu, dan mudah-mudahan ini jadi langkah awal bagi kita semua untuk khususnya untuk wilayah Sumenap ya, karena memang Sumenap ini kan terdiri dari berbagai macam kepulauan, dan kalau prediksi saya tidak hanya di sini saja yang menjadi titik pendaratan penyu, mungkin di daerah-daerah lainnya akan banyak juga. Nanti kita akan berkolaborasi dengan Mas Fadel, dengan Jaban Dinas Kehutanan untuk mendapatkan info-info untuk kita akan menyusun database penyu yang ada di Madura. Selanjutnya pihak dari BKSDA dan Dinas Kehutanan Jawa Timur melakukan sosialisasi dan pembinaan awal terkait cara pengawasan dan tindakan awal terhadap telur penyu. Ini dilakukan agar pengelola tempat wisata dan warga lebih peduli dan waspada jika ada penyu lain yang bertelur di area tersebut.